Ya ayuhal lezina amanud khuluh fis silmi kafatan wala tatta bihu khutu watis shaytaan inna hu lakum aduhum mubiin yang pertama li anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wannas sisi yang pertama bahwasannya ilmu ini lebih utama dibandingkan dengan ibadah sunnah karena manfaat ilmu ini umum mencakup orang yang memiliki ilmu dan manusia yang mendapatkan ilmu darinya contoh yang nyata orang yang nggak bisa sholat belum tahu tata cara sholat ya ada 10 orang mungkin dia ingin mereka ingin belajar bagaimana tata cara sholat yang benar ada seorang ahli ilmu yang tahu bagaimana tata cara sholat yang benar maka dia pun mengajarkan ilmu tersebut siapa yang dapat manfaat dia secara pribadi karena dia telah mengajarkan ilmu yang ia miliki dan 10 orang tadi yang apa yang mendapatkan ilmu tersebut sehingga mereka bisa mengamalkan nah ini sedangkan ibadah sunnah manfaatnya untuk siapa untuk pribadi tertentu nggak ada ceritanya orang mengamalkan ibadah sunnah secara zatnya lalu kita mendapatkan manfaat darinya ya ada seorang yang mengerjakan sholat rawatib ba'diyah maghrib lalu kawannya dapat manfaat darinya tidak ada dari sisi zat ibadah itu sendiri maka ibadah sunnah manfaatnya terbatas pada yang mengamalkan saja ada pun ilmu maka ini bermanfaat bagi orang yang memiliki ilmu tersebut dan orang yang mengamalkan ilmu tersebut nah ini ini sisi yang pertama sisi yang kedua masih ada kaitannya dengan yang pertama yaitu apa ilmu inilah yang membenahi ibadah yang meluruskan ibadah bukan sebaliknya contoh yang tadi kita sebutkan ketika ada sebagian orang yang salah di dalam mengerjakan ibadah tertentu yang mereka ketahui sejak dulu sholat ya seperti ini dengan tata cara yang sudah turun temurun diajarkan oleh nenek moyang bapak-bapak dan guru-guru mereka namun ternyata apa yang dikerjakan selama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah salallahu alaihi wassalam datanglah seorang da'i seorang yang berilmu lalu membenahi amalan yang telah selama ini dia lakukan maka ilmu dapat membenahi ibadah-ibadah yang mungkin dahulu salah tidak sebaliknya ibadah tidak meluruskan ilmu maka ini menunjukkan ibadah butuh ilmu jika ada yang salah diluruskan dengan al-ilmu sehingga ilmu lebih utama dibandingkan dengan ibadah sunnah ini sisi yang kedua sisi yang ketiga para ulama ahli ilmu mereka itu pewaris para nabi sedangkan tidak ada di dalam hadis ahli ibadah itu pewaris para nabi ini menunjukkan ulama lebih unggul dari sisi ini dibandingkan dengan ahli ibadah ya para ulama kata nabi s.a.w inna inna al-ulama'a warafatul anbiya' fa inna al-anbiya'a lam yuwarrisu dinaran waladirhaman sesungguhnya para ulama' itu adalah pewaris para nabi dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham tidak mewariskan harta warwathul ilma' mereka mewariskan ilmu fa man akhadahu akhada bihadzin wa firin maka siapa yang mengambil warisan tersebut berupa ilmu dia telah mengambil bagian yang besar yang banyak ya jadi para ulama' pewaris para nabi sedangkan ahli ibadah mereka bukan pewaris para nabi ini sisi yang ketiga sisi yang keempat wa li'anna ta'ata al-alima wajibatun ala ghairihi fih mentaati ahli ilmu itu wajib mentaati ulama' itu wajib tidak dengan ahli ibadah apa kata Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'alim maka bertanyalah kalian kepada ahli zikri yang dimaksud adalah ahli ilmu ahli quran ahli sunnah jika kalian tidak mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ibadah tanyalah kepada ahli solat tahajud tanyalah kepada ahli puasa sunnah tanyalah kepada ahli zakat ahli haji tidak ahli zikri ahli ilmi ini menunjukkan mereka lebih utama dibandingkan dengan ahli ibadah dari sisi apa wajibnya kita taat kepada mereka demikian pula Allah berfirman wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa'ulil amri minkum taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan kepada ulil amri diantara kalian siapa ulil amri? mencakup dua al-ulama' wal-umara' ulama' dan pemimpin kaum muslimin ini menunjukkan kita wajib taat kepada ulama' kita mengikuti nasihat dan arahan mereka tidak kepada ahli ibadah ini sisi yang keempat sisi yang kelima wa'li'annal ilma yabqa atharu ba'da mawti sahibih wa'gairuhu minan nawafil yang katik bimawti sahibih ilmu itu pengaruhnya akan terus-menerus mengalir bagi pemiliknya berubah bahwa ilmu yang bermanfaat tadi bukankah diantara amal yang tidak terputus meskipun telah meninggal dunia orangnya telah meninggal dunia diantaranya apa? ilmun yuntafa'ubi idamata al-insan in koto'a amaluhu illa min salas jika seorang manusia telah meninggal dunia terputus amalannya tidak bisa meraih pahala dengan amalannya lagi kecuali tiga perkara salah satunya ilmu yang bermanfaat ya jadi pengaruh ilmu yang diajarkan luar biasa dan kita tidak bisa menghitungnya Allah yang maha menghitungnya jadi jangan meremehkan sedikit ilmu yang mungkin pernah kita ajarkan kepada siapapun kepada kawan kita kepada orang tua kita kepada anak kita istri kita kepada murid-murid TPA kita kepada anak-anak kecil luar biasa contoh yang sederhana ya ketika kita mungkin mengajarkan mereka anak-anak kecil al-fatihah yang benar lalu mereka baca sepanjang hidup mereka berapa pahala yang bisa kita peroleh belum lagi kalau mereka mengajarkan kepada generasi penerus mereka ini keutamaan apa? al-ilmu pengaruhnya akan terus mengalir sampai pun kita meninggal dunia berbeda dengan ahli ibadah begitu ahli ibadah meninggal dunia stop dia tidak bisa beramal lagi dia tidak bisa memperoleh pahala sepeninggalnya ini menunjukkan apa? ilmu lebih utama dibandingkan dengan ibadah secara umum dan yang terakhir yang ke enam ilmu ini atau dengan ilmu ini mata hiduplah syariat dan terjagalah apa itu? ma'alim al-millah simbol-simbol agama ya dengan ilmu syariat ini terjaga dengan ilmu syariat ini apa? senantiasa akan tersiarkan beda dengan ibadah ahli ibadah karena apa? ibadah terbatas pada dirinya sendiri sekali lagi dengan ilmu ini bermanfaat untuk manusia secara umum bukankah Rasulullah SAW bersabda inna allaha la yantazi'u al-ilman tiza'an min suduri ibadihi walakin biqabdil ulama' sesungguhnya Allah ini tidaklah mencabut ilmu itu langsung dari dada hamba-hambanya artinya cara Allah mencabut ilmu di atas permukaan bumi ini bukan dengan tiba-tiba Allah jadikan orang itu bodoh yang asalnya berilmu yang asalnya hafal Qur'an yang asalnya hafal hadis tiba-tiba apa? bodoh dia lupa bukan seperti itu cara Allah mengambil ilmu akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama' dengan mewafatkan para ulama' hingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun akhirnya manusia menjadikan pemimpin dan tokoh mereka siapa? orang-orang juhalak orang-orang bodoh maka mereka pun ditanya lalu menjawab tanpa ilmu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan perhatikan dengan tidak adanya ulama' syariat tidak terjaga penyimpangan di mana-mana kesesatan merajalela ini menunjukkan dengan adanya ulama' Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan menjaga syariat ada ilmu di atas permukaan bumi ini maka dengan ilmu syariat terjaga ini menunjukkan ilmu lebih utama dari ibadah khususnya ibadah ibadah sunnah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati